Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bans TV Channel Yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Pak Arjuna sebentar lagi akan merasakan akibat dari semua keegoisannya Yang sudah membuat keluarganya kini tidak mau lagi mendengar apapun yang Pak Arjuna inginkan Seperti yang sudah sama-sama kita saksikan di episode sebelumnya Bu Astri jadi malas pulang ke rumah karena belum mau bertemu dengan suaminya Yang terus-terusan melakukan sesuatu Yang dianggap sudah kelewat batas demi mengutamakan nama baik keluarga Terutama terhadap Jepri, Nopia dan juga Bu Esti Jepri juga dipastikan akan memilih untuk tidak pulang lagi ke rumahnya Selama Pak Arjuna masih mengutamakan keegoisannya Pak Arjuna besar kemungkinan Tidak akan gampang mengalah dan mau mendengarkan apa yang Jepri dan Bu Astrid inginkan ya guys Malahan Pak Arjuna akan kembali membuat Jepri dan Bu Astrid semakin marah Dan sekarang Jepri harus mengalami hal yang sama seperti yang pernah Jepri alami Jepri disekap bersama Naima Dan itu semua karena Ula Harjuna Wardana pastinya Namun untuk saat ini Jepri belum mengetahui apa yang Jepri dan Naima alami Tapi tidak akan lama lagi Jepri akan mengetahuinya juga ya guys Dan besar kemungkinan Jepri akan semakin murka terhadap ayahnya Hubungan Jepri dan Nopia sekarang sudah semakin membaik ya guys Sikap Nopia sudah tidak seperti sebelumnya Malahan Nopia kini semakin berhatian kepada Jepri Dan besar kemungkinan Nopia akan benar-benar memaafkan Jepri Dan Nopia juga akan mau tinggal bersama Jepri Tapi ada kemungkinan jika harus tinggal serumah dengan Pak Arjuna Nopia dan Jepri pastinya tidak akan mau ya guys Tapi yang terpenting Jepri dan Nopia baikan lagi Dan akan melanjutkan rumah tangganya ya guys Bu Astrid dan Jepri dipastikan akan memutuskan Untuk membiarkan Pak Arjuna tinggal sendirian di rumahnya Sehingga Pak Arjuna akan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan orang-orang yang sangat dicintainya Semoga saja dengan demikian Pak Arjuna akan bisa sadar dan tidak terus mementingkan nama baik keluarga Sampai tega melakukan hal-hal yang buruk dan bersifat kriminal Bagaimana nasib Joe dan Naima apakah mereka akan segera bebas Semoga saja keberadaan Joe dan Naima akan bisa terlacak Seperti Jepri saat disekap oleh Arjuna Berkat bantuan dari guntur hacker yang bisa melacak keberadaan seseorang dari nomor handphonenya Semoga saja ya guys agar dalang dari penyekapan Joe dan Naima akan segera terbongkar Dan akan segera diketahui oleh Jepri Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat sobat semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Oke mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Terima kasih sudah menonton video-video Mimin berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton